oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel sumber teknik tentunya dan di kesempatan pagi hari ini di depan saya sudah ada unit cos motor race ya dengan merk port dan di pagi ini akan saya bagikan mengenai cara kerjanya material ini nah seperti bentuk-bentuk dari tipe cos kebanyakan dengan tipe-tipe yang lain dan yang beberapa sering yang saya upload dengan merk cokomek ini juga hampir mirip-mirip ya sama nah fiturnya pun tetap ada apa namanya fungsi untuk manual dan auto nya ini di tipe ini menggunakan kunci kontak nah kemudian fitur pengamannya juga ada untuk sistem maintenance nya bisa digembok ya disini juga ada gambar gemboknya jadi kalau posisi seperti ini ini tidak akan bisa dioperasikan kemudian kemudian beralih ke fitur kontrol nya ini sebenarnya cos kelas premium ya dibandingin merk-merk yang lain seperti smartgen socomek dan ada beberapa tipe yang lain ini adalah dengan harga premium namun populasinya juga banyak dipakai sama temen-temen panel maker merknya pun yang sejenis ini atau bentuknya sama persis itu merknya variasi ya diantaranya ada salser yang mungkin secara brand itu keluar lebih dulu kemudian ada wisen hammer dan kebetulan di depan saya ini akan saya bahas dengan merk Ford pada dasarnya sama sistemnya sama penggunaan teknologinya pun sama persis cuma beda brand saja oke cara kerjanya seperti apa langsung kita praktekkan saja nah ini kalau temen-temen lihat ini bagian kontrolnya ya kita fokus selalu di bagian kontrol karena ini yang berperan penting dalam nanti sistem rangkaian penunjangnya yang pertama yang label kuning ini adalah untuk sistem inputnya nah kalau ini adalah udah langsung menggunakan 2 power supply masuk ya tidak seperti COS Socomec yang beberapa video lalu saya upload itu masih menggunakan single power supply kalau di tipe ini ini sudah menggunakan double power supply jadi sumber PLN dan genset sudah masuk ke sini ini untuk 102, 103 itu untuk sumber PLN ya untuk priority nya karena kalau udah dual power supply ini ini udah didesain itu sistem priority jadi nanti ketika fungsi otomatis itu ketika sumber PLN nya on itu otomatis udah langsung ngoper ke switch 1 atau PLN ya kemudian yang 104 105 itu untuk sumber keduanya akseleri sumber atau secondary sumber yaitu dipakai untuk tegangan genset jadi kedua inputan power supply ini atau kedua inputan tegangan ini ini udah sudah jalan sistem priority jadi ketika dua-duanya ada atau terdapat input disini keduanya ada secara otomatis motor akan bergerak ke posisi 1 atau posisi PLN itu secara otomatis nanti seperti itu ya nah kemudian di 101 dan 106 nya itu udah ada output dari kedua sumber ini jadi dimana posisi sumber itu jalan semuanya ini sumber PLN oke masuk dan posisi kontak ATS nya posisi di PLN nah ini 101 dan 106 itu adalah output dari sumber tersebut begitu pun sebaliknya ketika PLN blackout atau mati kemudian sumber genset masuk ini berubah menjadi sumber genset ya dan nantinya akan diumpankan ke sistem akseleri kontaknya dan pemakaian sumber ini sesuai yang tertera di depan ini nah ini ada lambang M yaitu motor motor bekerja di 220 volt seperti itu ya nah kemudian ke apa namanya sisi yang lain nah ini adalah sistem kontrol ini sistem kontrolnya sama seperti mungkin di mungkin di Socomec ya ada common ini adalah common nya di 202 203 untuk posisi 1 202 untuk posisi 204 untuk posisi 0 dan 205 untuk posisi 2 nya jadi mungkin secara prinsip COS ada kesamaan ya ini sistem kontrolnya namun di sisi yang lain ini ada perbedaan ada sedikit perbedaan 201 dan 205 itu kalau dikoneksi itu udah full auto sedangkan tadi yang disebutkan tadi ini 202 dan 205 itu untuk posisi manual kita operasikan jadi kalau 201 dan 0205 kalau di jumper itu secara otomatis akan berada pada fungsi auto dan ketika sumber PLN ini masuk secara otomatis switch akan pindah ke posisi 1 atau posisi PLN sebaliknya ketika blackout itu genset tegangan genset masuk itu juga secara otomatis switch akan motor akan mengoper ke posisi 2 atau posisi genset dengan catatan fungsi kunci kontak ini posisi auto kemudian jumper pada kontrol sistem kontrolnya itu 201 dan 206 itu di jumper ya sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya juga memang pada sistem kontrol ini sudah terdapat dua opsi dua opsinya yaitu ketika memang 201 dan 206 ini di jumper itu sudah memposisikan internal ATS ini posisi auto jadi seperti itu ya dan nanti terserah teman-teman ini menggunakan ibaratnya mau pakai sistem auto dari internal sini atau mau menggunakan selector suite yang ada di pintu-pintu panel seperti biasa nah terus yang label merah ini ini adalah sistem axillary nya ini kalau teman-teman perhatikan ini dengan marker 301 sampai 306 ya nah ini ada 301 sampai 306 301 nya sama 306 ini tidak dipakai ya karena kalau bisa dilihat ini dibuka juga memang gak ada kabelnya jadi mungkin itu untuk beberapa tipe berikutnya ya tipe ini mungkin ya memang belum dipakai cuma dipersiapkan untuk tipe yang lain mungkin bisa jadi yang dipakai adalah 302 sampai 305 ini untuk axillary nya jadi bagaimana caranya ini ada sesuai gambarnya ini ada common nya jadi axillary nya seperti di kalau di sokomek itu atys ya di tipe atys itu sama persis axillary nya itu common axillary nya on 1 posisi 0 atau posisi 2 nah cara penggabungannya yaitu dari apa namanya nanti kalau dikoneksi dengan lampu ataupun posisi itu yaitu memanfaatkan output dari sini nah 101 nya nanti di jumper ke 302 jadi output paksa dari sini itu dimasukkan ke sini kemudian kalau mengendalikan lampu masing-masing posisi ini ini kan lampu ya nanti masing lampu terus sisi yang lain itu dapat 106 di common seperti itu sejauh ini dapat dipahami ya oke langsung di peragakan saja bagaimana sistem kerjanya kita persiapkan dulu untuk pengkonekan kabelnya dulu nah ini seperti biasa kita sudah kita siapkan MCB untuk protesan dan ini sudah terkoneksi ke ini kemudian kabelnya juga sudah kita persiapkan nah kebetulan tipe soketnya menggunakan pin ya jadi tinggal di nah ini N1 dengan kabel dengan marker N1 saya masukkan ke 103 ya salah masukinnya ini dicongkel pakai test pen bagian yang kotak atas baru dimasukkan soketnya kemudian marker R1 ini adalah pasang sebagai PLN nantinya saya masukkan ke 102 kemudian eh sumber kedua yang ilustrasinya nanti sebagai PLN nah ini R2 N2 saya masukkan ke 104 dan 105 104 saya kasih R2 atau pasanya ini nggak boleh kebalik-balik ya secara urutan ya semuanya kalau 102 nya pasang nanti 104 nya harus pasang juga begitu pun sebaliknya dan memang yang sesuai petunjuk wiring diagram default nya juga seperti itu ya ini N2 saya masukkan ke 105 ini sudah masuk dua sumber kemudian kita beralih ke panel depan nah ini kunci kontak kita posisikan auto ya ini masih posisi nol kita langsung ke posisi auto saja posisi auto nah ini kita akan jumper di kontrolnya 201 dan 206 nah 201 dan 206 ini adalah posisi auto internal untuk ATS ini 201 dan 206 sudah saya jumper ya ini kalau kondisi seperti ini adalah posisi auto dan kita akan lihat perubahan pada eh apa namanya di depan ini teman-teman lihat posisinya kemudian perhatikan juga posisi apa namanya di posisi sweet yang saya on kan teman-teman lihat posisinya ini saya on kan nah dia akan berubah ke posisi 1 ya ke posisi 1 kemudian eh untuk sistem prioritasnya yang pasti ini posisi genset masih op ya ketika kita on kan dia tetap posisi satu karena prioritas sudah didesain motor ini didesain itu untuk prioritasnya yaitu power satu yang masuk jadi PLN lah seperti itu ya Nah ketika PLN blackout kalau genset sudah pindah on dia akan pindah langsung kedua seperti itu ya begitu pun sebaliknya ketika PLN hidup kembali dia prioritas kalau kembali ke PLN lagi seperti itu dan eh apa namanya Hai perpindahan ini kalau menggunakan sistem otomatis internal ini berarti dengan kata lain sumbernya nanti bisa untuk setemerintan delaynya ini bisa memanfaatkan on eh kedua sumber ini seperti itu kemudian bagaimana caranya untuk mengkoneksikan akseleri ini ke outputan ini nah ini nanti akan saya peragakan nah sekarang akan coba saya peragakan cara mengkoneksi sistem akselerinya ya seperti yang dijelaskan di awal tadi 101 adalah sebagai output dari output dari eh kedua sumber ini jadi output fasa ya kita masukin kabel ke sini jadi 101 ini output fasa nya kemudian ujung yang lain kita masukin ke common di akseleri di 302 nya seperti itu dan sementara ini untuk kabel udah terpasang ya di di apa namanya Hai dari 101 ke 302 Hai kemudian untuk posisi satunya saya udah siapkan pilot lem 220V ya ini posisi satu saya masukin ke 303 Hai posisi lampu hijau itu nanti posisi satu atau posisi PLN kemudian lampu kuning itu saya siapkan untuk posisi jenset ya jadi onload jenset nantinya ini untuk sistem akselerinya nah ini kondisi lampu sudah terkoneksi satu kaki ke masing-masing akseleri output dari atas ini kemudian kamennya kemana ini adalah kalau tadi kamen akselerinya itu kita kasih fasa berarti outputnya pun dari akselerinya otomatis fasa ke masing-masing lampu ini berarti Hai output yang lain untuk lampunya kita kamen menggunakan nah udah saya siapkan kita kamen ke netralnya ya ini bisa siapkan kabelnya jadi kabelnya posisinya dicamper ini udah saya siapkan kita masukkan terus ke satu lagi yang merah posisi 0 terus satu ujung lagi ke posisi LN atau posisi lampu hijau nah ini sudah di kamen ya jadi sebagai netralnya dari kamen kemudian kemana ya ke 106 itu tadi sebagai outputan netralnya nah kamen ininya masukin ke 106 seperti itu jadi ini adalah output netralnya dari atas dari dual power supply yang ada dalam internal atas ini paham ya temen-temen ya jadi kamen netralnya itu dimasukin ke 106 seperti itu nah sekarang kita akan tes ya kita posisikan kamera nah ini agar bisa terlihat seperti yang saya jelaskan tadi ya posisi hijau itu untuk PLN posisi merah itu off posisi kuning itu untuk jenset kalian juga perhatikan di sini perputarannya sementara saya akan on kan posisi posisi masih auto ya posisi masih auto kunci juga masih auto kita on kan PLN sisi PLN kita on kan ini secara otomatis akan berada di posisi PLN dan ini juga posisi 1 atau PLN seperti itu dan kemudian sesaat PLN blackout nah blackout kemudian jenset hidup jadi jenset hidup itu secara otomatis dia juga akan mengoper ke posisi jenset seperti itu kemudian sistem priority sesaat PLN hidup kembali nah itu secara otomatis akan mengoper ke posisi PLN seperti itu seterusnya nah ini yang saya peragakan ini adalah fungsi untuk fungsi auto ya kemudian bagaimana sistem manualnya seperti yang saya sebutkan tadi di awal ini untuk sistem kontrolnya itu sedikit banyak sama dengan eh COS SOCOMAC ya yang beberapa video lalu banyak saya upload saya masuk mati matikan dulu nah ini kontrolnya saya pindahkan ke sistem manualnya ya ini ada ada common common kontrolnya ini di 202 ini juga sama ketika disambungkan ke 203 disambungkan ke 203 itu posisi 1 204 posisi 0 dan 205 itu posisi 2 ini juga sama ketika sumber ini posisi akselerinya tadi posisinya jenset ya ini posisi jenset kontaknya pada posisi jenset kemudian kita mengoper ke posisi 1 karena sumbernya yang ada posisi 1 kita tinggal tempelkan aja nah ini akan berpindah ke posisi 1 ya kemudian kalau untuk meng-off kan ya kita tinggal posisikan common ke 204 posisi 0 seperti itu jadi saya rasa beberapa fitur di apa namanya ATS yang premium ini sebenarnya ada beberapa kelebihan juga dengan sistem kontrolnya itu dia sistem dual power supply sudah include di dalamnya kemudian untuk sistem kontrolnya ini juga sudah ada satu posisi untuk posisi auto jadi secara aksesoris rangkaian nanti di aplikasinya itu akan memudahkan kita untuk apa namanya mengurangi beberapa material yang di apa namanya ates 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 lain seperti sokomek itu dibutuhkan nah di tipe ini mungkin tidak dibutuhkan seperti itu intinya dan mungkin itu aja yang dapat saya bagikan ke kalian semuanya semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran buat kita semuanya jangan lupa like jika kalian menyukai video ini serta subscribe bagi kalian yang belum subscribe saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa di share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mengetahui apa yang kalian ketahui juga terima kasih sampai ketemu video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh